Di kota Cilidon itu 90% partisipasi pemilih di pemilu 2019 itu menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat kota Cilidon cukup luar biasa lah. Sebenarnya apa pentingnya atau apa artinya memilih dan tidak memilih kalaupun hasilnya sama saja. Anggaplah RK, RW, maksta apalah perangkat satu kelurahan itu apakah boleh mencalonkan atau cuti atau seperti apa di dalam aturan itu. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera sahabat Lugas TV Senusantara dimanapun Anda berada. Malam hari ini luar biasa kita mengadakan podcast dalam program SIDAK seputar informasi dunia politik spesial. malam hari ini tamu narasumber kita yang kita coba sudah beberapa kali kita undang malam hari ini berkena dengan kesibukannya tentunya. Siapa beliau? Ketua KPU Kota Cilidon. Yaitu saya manggil kanda lebih enak ya. Dengan kanda kami Fatur Rahman. Terima kasih. Siapa anda? Luar biasa. Kita santai kanda malam hari ini. Oke, sahabat Lugas TV karena waktu berjalan terus. Nah, silahkan kanda memperkenalkan diri ke sahabat Lugas TV. Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua sahabat Lugas TV. Saya Fatur Rahman, Komisioner KPU Kota Cilidon. Hadir di sini terkait juga dengan KPU Kota Cilidon yang saat ini sedang menjalankan tahapan pemilu serta tahun 2024 yang dimulai dari tanggal bulan Juni tahun 2022 sampai sekarang 2023. Jadi sudah panjang. Tahapannya sudah panjang kanda. Oke, tema kita pemilu damai. KPU Kota Cilidon bisa apa? Oke, mungkin sebelum nanti pertanyaan inti. Ada beberapa inti yang saya akan tanyakan ke narasumber kita. Tentunya pertanyaan pertama ini bisa enggak diceritakan kanda berapa lama di KPU sampai menjabat Komisioner KPU saat ini? Iya. Pertama saya di KPU itu sebelum di KPU di Panitia Pemiliran Kecamatan dulu di Cipeber. lanjut bulan Juni 2018 di KPU sampai dengan bulan Juni juga 2023 dan kemarin 2023 bulan Juni juga nanti sampai 5 tahun berikutnya. Oke, luar biasa. Pertanyaan berikutnya mungkin intinya. Ada beberapa inti sahabat-sahabat TV ya. Bisa diceritakan kanda sudah sejauh apa persiapan KPU Kota Cilidon dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2024 di Kota Cilidon? Yang pertama kita mulai tahapan pemilu itu mulai dari pendaftaran partai politik, terus verifikasi partai politik, setelah itu kita melakukan coklat data pemilih ya. Data pemilih, setelah itu pendaftaran calon anggota legislatif di Kota Cilidon, setelah itu ada penetapan daftar calon sementara. Setelah penetapan daftar calon sementara, baru penetapan daftar calon tetap. Dan yang saat ini kurang lebih 479 orang calon anggota legislatif Kota Cilidon. Yang akan bertarung nanti di tanggal 14. Yang akan bertarung memperebutkan 40 kursi. 40 kursi, 479 calon legislatif yang sudah daftar calon tetap, yang merebutkan 40. Abang saja bersama panggilnya. Oh, abang. Luar biasa, sahabat Lugas TV. Lalu bagaimana KPU Cilidon melihat potensi konflik di Kota Cilidon ini? Yang pertama, Kota Cilidon itu kota yang dinamis, kota yang dinamis dan sungguh sangat luar biasa. Kesadaran demokrasinya cukup bagus, warga masyarakat Kota Cilidon. Ini dibuktikan dengan partisipasi pemilih pada tahun 2019. Di Kota Cilidon itu 90 persen partisipasi pemilih di pemilu 2019. Itu menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat Kota Cilidon cukup luar biasa. Apresiasi kita untuk masyarakat Kota Cilidon. Dan kita berharap di 2024 ini prestasi itu bisa dipertahankan. Terkait dengan kerawanan di Kota Cilidon itu lebih kepada perbatasan-perbatasan saja. Misalkan kalau di wilayah sini ya, Merak ini, Sulalaya, berbatasan dengan Kabupaten Serang, Pulau Ampel, penyedegara sana. Dan kalau wilayah selatannya, kita tahu ada Kelurahan Sekerai. Itu yang berbatasan dengan Mancak, Kabupaten Serang. Kerawannya lebih ke arah sana sih. Karena kalau secara geografis, Kota Cilidon ini relatif datar. Tidak ada pegunungan yang terlalu tinggi dan tidak ada TPS yang harus menyebelang lautan. Seperti di Sulawesi Utara sana, ada juga pulau yang memang terluar ketika di pengiriman logistik. Tapi kalau untuk Cilidon, ya relatif semuanya bisa jalan dengan baik. Oke, itu berbicara pengiriman logistik karena tidak ada pulau-pulau lah begitu ya, Kanda ya. Oke, artinya dari 479 calon, itu dari jumlah pemilih berapa itu untuk Kota Cilidon ini? Ya, kalau pemilih di Kota Cilidon kurang lebih 324 ribu, dengan juga 324 ribu, kurang hal untuk TPS 1.253 TPS. Wow, 1.000. Oke. Tingkat partisipasi tahun 2019? Berapa persen dan analisa daripada KPU sendiri untuk tahun 2004 ini, start atau nambah atau berkurang ini? Kedua? Ya, di 2019, syukur alhamdulillah Kota Cilidon mendapatkan, KPU Kota Cilidon mendapatkan prestasi. Waktu itu kebetulan divisi parmas SDM-nya saya. Jadi melakukan yang bertanggung jawab terhadap partisipasi masyarakat dan itu mencapai di angka 90%. 90%? Ya, di atas rata-rata nasional. Wow, luar biasa. Mungkin ini bisa naik ini ke itu lah? Ya, harapannya begitu. Harapannya naik gitu. Oke. Lalu berbicara tentang eforia kampanye di Kota Cilidon. Seperti apa? Ketua Liat? Ya. Kalau perspektif KPU, kampanye itu adalah hal yang baik ya. Karena dengan kampanye itu kesempatan peserta pemilu untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat supaya masyarakat tertarik. Nah, kampanye ini kan berbagai macam metode yang bisa dilakukan. Misalkan dengan metode tatap muka, pertemuan terbatas, atau rapat umum, atau penyebaran APK, atau penyebaran bahan kampanye. Nah, metode-metode ini, ya, KPU berharap peserta pemilu bisa menggunakannya secara maksimal. Karena masyarakat juga sebetulnya ingin tahu calonnya siapa sih, gitu kan ya. Dia orangnya seperti apa sih, programnya apa, tawaran untuk kedepannya kira-kira seperti apa. Supaya masyarakat tertarik, dan sehingga dengan tertariknya itu masyarakat bisa datang ke TPS. Oke, selanjutnya, Ketua, sejauh apa akunabilitas terkait dengan dana kampanye, dan bagaimana masyarakat bisa mengakses nih informasi tersebut? Ya, nah yang pertama, terkait dengan dana kampanye ini KPU punya aplikasi namanya SIKDK. SIKDK. Ya, SIKDK itu aplikasi yang digunakan untuk informasi terkait dengan dana kampanye. Nah, dana kampanye juga nanti di akhir itu akan diaudit oleh akuntan publik yang independen. Dia akan dinilai, dana kampanye sudah sesuai atau tidak, dan lain-lain. Dan itu akan diaudit secara merata, gitu ya. Supaya memang hasil dari pelaksanaan kampanye atau penggunaan dana kampanye itu sesuai, gitu ya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sisi lain, terkait juga dengan penilaian ini untuk meningkatkan pelayanan publik. Ya, KPU Kota Cilegon di 2019 yang lalu hasil evaluasi pemilu waktu itu mengalakkan evaluasi juga terkait dengan akuntabilitas ya. Kita kumpulkan semua partai politik sekota Cilegon dengan metode FGD. Kita minta mereka untuk menilai pelayanan yang diberikan oleh KPU itu seperti apa. Buruk, baik, tidak baik, atau sangat baik, gitu. Dan kita minta juga mereka tidak bicara langsung, tapi dituliskan dalam metaplan. Awatir kalau bicara tidak enak, gitu ya. Dan nanti metaplan itu kita tempelkan, dan kita baca bareng-bareng, gitu. Dan surah Alhamdulillah, hasil penilaian kemarin, ya, partai politik merasa puas, lah. Pestat milu merasa puas dengan KPU Kota Cilegon. Dan indikator yang kedua, tidak adanya gugatan sengketa hasil pemungutan dan penghitungan suara. 2019? Ya, 2019 dan 2020, pilkada. Oh, pilkada, oke. Luar biasa. Ketua, disini ada salah satu mahasiswa Alkaria yang mengirimkan video, memberikan pertanyaan. Mungkin ketua bisa menjawab, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Padila dari mahasiswa Universitas Alkaria. Ijinkan saya untuk bertanya, berbicara kepemiluan di tahun pemilu ini, gitu kan, di Februari tahun 2024, kita akan menghadapi tahun pemilu, pestanya demokrasi, ya, pestanya demokrasi untuk masyarakat, gitu. Di sini, kalangan muda sendiri memiliki teras isu terhadap penyelenggaraan pemilu Februari 2028 nanti. Teras isunya apa? Pemilu itu kan disebut sebagai pestanya demokrasi. Tapi, yang kita lihat, yang kami lihat, yang dihasilkan oleh pestanya demokrasi itu sesuatu yang tidak demokratis. Sesuatu yang tidak demokratis itu apa? Produknya. Ya, pemerintah. Ya, pemimpin. Yang tidak demokratis. Yang melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang. Yang membuat produk-produk yang tidak pro terhadap penyelenggaraan. Padahal mereka hasil dari kerja, usaha, dan sistem yang mengatasnamakan rakyat. Itu teras isu kami. Yang membuat sebenarnya kami bingung. Sebenarnya apa pentingnya? Atau apa artinya memilih dan tidak memilih? Kalaupun hasilnya sama saja. Suara kita tidak pernah bisa diwakili. Mungkin itu saja saya mewakili mungkin suara rekan-rekan saya, kaulah muda lain yang berpikir untuk negara ini. Mohon untuk ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kegalauan nih dari Melenial. Bisa ditanggapin langsung, ketua. Kegalauan seperti itu hal yang wajar ya, dan hal yang manusiawi dan bisa diterima. Namun demikian, kalau saya mengutip penyataan dari Aristoteles ya, bahwa politik itu adalah upaya warga negara secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan kebaikan dalam bidang pelayanan publik dan pemerintahan. Jadi upaya warga negara secara bersungguh-sungguh gitu ya, untuk mewujudkan perbaikan dalam bidang pelayanan publik dan pemerintahan. Dan saya meyakini, dari 479 itu, putra-putri terbaik kota Cilegon, saya yakin dan percaya mereka semua orang baik gitu ya. Dan mereka layak untuk dipilih. Nah, namun demikian, bagi kaum Melenial, saya juga berharap sudah mulai mengidentifikasi, profiling dari semua calon ini. Karena kan sekarang zaman terbuka, bisa menggunakan teknologi informasi, diprofiling calon A ini, profilnya seperti apa, programnya apa, dan lain-lain. Dan itu bisa dicatat. Janji-janjinya kan bisa dicatat. Gagasannya? Gagasannya bisa dicatat. Nah, suatu saat kan kalau tidak sesuai kan bisa ditagihkan. Apalagi kalau proses pilkada. Kalau pilkada atau pemilihan presiden, visi-misi itu menjadi dokumen negara. Karena itu nanti akan dituangkan dalam RPJMD. Dan itu harus dilaksanakan. Karena mandat gitu ya. Janji politik itu mandat yang harus dijalankan, dituangkan dalam RPJMD. Rencana pembangunan jangka menengah daerah gitu ya. Dan itu terdokumentasi dalam dokumen negara. Jadi tidak bisa mengelak dari janji-janji. Kecuali apa yang diucapkan itu tidak ada di dokumennya, visi-misinya gitu. Dan itu bisa dipertanyakan. Oke, ketua. Mungkin ini tidak rahasia umum banyak di kalangan media sosial, apa pemberitaan, bahwa ada nuansa politik uang. Sejauh ini KPU, Kota Celegon sudah seperti apa? Sosialisasi potensi untuk politik uang ini? Kalau KPU melihatnya politik uang ini penyakit demokrasi ya. Penyakit demokrasi? Ya, penyakit demokrasi yang bisa mengganggu dari proses dan tujuan demokrasi itu sendiri. Makanya ini harus bersama-sama menuntaskan, menghilangkan politik uang ini. Karena kalau cuma KPU saja ya susah ya. Karena di situ ada peserta, ada pemilih, ada juga teman-teman organisasi mahasiswa, ada abang juga ya, Lugas TV, yang selalu berkontribusi terhadap proses demokrasi ini. Dan ini bagian dari penting ya, Lugas TV ini. Dan saya pikir ya semuanya harus bersama-sama. Berkomitmen bersama bahwa politik uang itu ya penyakit demokrasi. Dan itu harus dihilangkan dan diamputasi. Oh, luar biasa. Politik uang adalah penyakit demokrasi. Dan sosialisasi yang diadakan KPU tentunya harus bersama-sama. Bukan hanya KPU saja. Luar biasa. Terkait penegakan hukum, sudah sejauh mana kesiapan Gagundu di kota Celegon? Dan bagaimana koordinasi selama ini? Kalau untuk Gagundu, penegakan hukum terpadu, itu anggotanya ada Bawaslu, ada Kejaksaan, dan ada Kepolisian. Kalau KPU tidak bisa campur tangan secara langsung ya. Karena beda kewenangan. Tapi sejauh ini yang KPU bisa menilai ya Gagundu sudah berjalan efektif ya selama ini. Karena memang momentum Gagundu itu biasanya di masa tenang. Masa tenang. Masa tenang. Karena memang masa tenang itu masa yang paling rawan lah ya dalam proses tahapan pemilu. Karena mengingat di masa tenang itu detik-detik penentuan pemungutan dan penghitungan suara itu kan sudah tinggal menghitung hari. Tiga hari sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Dan itu masa yang sangat krusial. Dan saya pikir ya pengawasan Gagundu juga tidak cukup hanya Gagundu. Karena Bawaslu juga punya pengawasan partisipatif namanya. Dan mengajak masyarakat turut serta melakukan pengawasan. Begitu juga mungkin dengan Lugas TV kan. Bisa juga secara dependen melakukan pengawasan. Nah kenapa kita harus bisa melakukan pengawasan bersama ya tadi? Untuk menjamin bahwa proses demokrasi ini berjalan dengan baik. Tidak ada yang tadi penyakit-penyakit demokrasi bermunculan. Kalau ada yang muncul ya harus kita bersihkan bareng-bareng lah gitu. Bersihkan bareng-bareng? Iya. Oh luar biasa. Ini terkait partisipasi pemilih perempuan nih. Bagaimana KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan untuk lebih aktif lagi dalam mengikuti pemilihan umum di Kota Cilgon? Ya. Dalam meningkatkan partisipasi pemilih ini KPU Kota Cilgon memilih metode kolaborasi. Metode kolaborasi ini sangat penting karena bukan hanya KPU yang rajin sosialisasi tapi multi pihak juga melakukan itu. Makanya saya sangat senang di Undang Nugas TV ini. Ini kan bagian dari sosialisasi sebetulnya. Memberikan pencerahan terkait dengan proses demokrasi yang sedang kita lakukan. Baik juga pemerintah daerah juga bisa berperan aktif terkait dengan sosialisasi terutama segmen perempuan. Sekmen perempuan dan di KPU sendiri ya kita ketahui bahwa calon anggota legislatif itu pendapil itu minimal kuota 30 persen perempuan terpenuhi. Itu salah satu upaya ya. Upaya ya untuk mewujudkan pemilih perempuan bukan dia hanya punya hak pilih tapi juga punya hak untuk dipilih. Oke luar biasa. Ketua mungkin super sibuk. Saya mau melihat dari sisi internal di keluarga ketika dipilih, terpilih menjadi salah satu komisioner KPU Kota Tadang Ketua. Bagaimana tanggapan keluarga terhadap tugas dan kesibukan keluarga ini? Syukur Alhamdulillah di keluarga kita Bang. Istri sangat memahami ya kesibukan kita karena bukan hanya di KPU ini. Sebelumnya juga memang suami jarang pulang. Karena dulu saya sempat tugas juga di... Tapi bukan maktoib ya. Bukan. Bukan. Tetap pulang. Artinya mendukung. Sangat mendukung. Karena keluarga tahu kerja di KPU itu kan tidak menggunakan jam kerja tapi menggunakan kalender gitu ya. Dan sangat memahami apa yang dilakukan gitu. Sehingga kesibukan apapun yang kita lakukan, yang penting komunikasi via telpon sudah selesai. Oke. Artinya keluarga sangat mendukung atas kesibukan dan tugas yang diberikan kepada Ketua. Oke. Ketua mungkin ada lagi beberapa pertanyaan. Silahkan kita ngopi dulu nih. Kopi jawara di Ketua. Ini salah satu pertanyaan masyarakat. Ketika kita posting adanya podcast dengan Ketua KPU dia bertanya. Ada perangkat kelurahan. Anggaplah RT, RW, Mastapal lah perangkat satu kelurahan itu. Apakah boleh mencalonkan atau cuti atau seperti apa di dalam aturan itu? Ya. Yang kita ketahui bahwa kalau perangkat kelurahan itu dia ASN misalkan dalam proses pencalon itu ada syaratnya. Dia harus berhenti. Berhenti. Dan surat tanda berhentinya itu sudah harus diserahkan ke KPU sebelum penetapan DCT. Kalau DCT sudah ditetapkan siapapun calonnya berarti syarat sesuai dengan ketentuan regulasinya sudah terpenuhi gitu ya. Kalau tidak terpenuhi maka Bawas itu juga akan mengawasi proses itu tentunya. Ya berarti semua calon yang sudah ditetapkan 479 orang ini sekota Cilgon ya berarti syaratnya sudah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Itu berbicara ASN. Kalau Ketua RT atau RW di mana Ketua? Kalau Ketua RT dan RW kalau mau mencalonkan seboleh saja. Dia harus cuti atau enggak? Nah kalau Ketua RW atau Ketua RT karena dia tidak masuk golongan ASN yang disaratkan. Jadi tidak ada kalimat tambahan gitu ya. Luar biasa. Luar biasa sahabat Lugas TV. Tapi kalau merujuk kepada PERWAL, itu kan kalau PERWAL kan urusannya urusan pemimpin daerah. Kalau kita kan KPU ya menggunakannya Undang-Undang 7 dan PKPU lah tentunya. Oke luar biasa. Boleh tahu nih sahabat Lugas TV nih Ketua, 18 partai politik yang ikut bertarung di negara kita, di pemilu ini. Khusus kota Cilgon, apakah 18 partai ini masuk dan ada mencalonkan anggotanya? Dari 18 partai politik ini semuanya mencalonkan calonnya masing-masing. Dan ada juga yang memang partai politik untuk lokal ya, lokal calonnya. Itu tidak masalah, tidak apa-apa. Karena penetapan partai politik itu kan oleh KPU RI. Oke. 18 partai politik itu. Oke, artinya di kota Cilgon yang ikut berapa partai ini? 18 partai politik. Oh ikut juga separtai, Pak. Di antara 18 partai, boleh nih sedikit. Yang paling kecil yang diajukan untuk calonnya partai apa? Mungkin abang juga bisa langsung akses ke website-nya. Oh iya, sudah ada di situ ya berapa? Oke, luar biasa. Oke. Ini Ketua bicara saksi. Saksi nanti diketika di hari pemilihan di tanggal 14 Februari, tepat hari Rabu. Artinya boleh disampaikan Ketua para teknis nanti. Saksi ini dari semua partai, tentunya dari partai. Adakah dari KPU yang menjadi fungsi pengawasan dari tingkat bawah sampai ke kota nanti? Seperti apa tugas mereka itu gitu ya? Yang pertama, KPU berharap, nanti saksi-saksi kan dari peserta pemilu, dari partai politik. KPU berharap ya saksinya yang betul-betul berkomitmen untuk melakukan proses pengawasan jalannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Karena ini sangat penting ya. Karena kita harus sama-sama juga bang, mengawasi ya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Kalau saksinya itu berkualitas, saya pikir tidak ada masalah ya. Karena kan semua memantau, semua punya dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dan kita berharap ya partai politik menyiapkan saksi-saksi yang memang betul-betul berkualitas ya gitu ya. Oke, Ketua, saya dapat informasi nih. Bahwa nanti tidak ada foto, hanya nama. Kalau di Cilegon kan 479 dong, nanti di kertas itu. Boleh disampaikan ke sahabat Lugas TV, memang benar bahwa pemilihan ini hanya nama gitu? Silahkan, ya gitu lak. Ya, untuk calon anggota DPRD Kota Cilegon, yang tercantum memang nomor urut dan nama. Nomor urut dan nama. Yang ada fotonya itu untuk calon presiden dan wakil presiden, dan calon DPD. Oh, calon DPD ada? Ya, ada fotonya. Tapi kalau untuk DPRD Kota Cilegon itu nomor urut, lambang parpol, nomor urut, dan nama. Oke, sesuai dengan tema kita, Ketua, bahwa pemilu damai KPU Cilegon bisa apa? Dari bincang-bincang ini yang bisa saya tangkap, artinya pihak KPU bisa atau mensukseskan pemilihan umum ini ya, Ketua, ya? Iya. Optimis? Optimis. Optimis, luar biasa. Oke, Ketua, mungkin dalam kesempatan ini mengajak pemilih masyarakat khusus Kota Cilegon untuk menciptakan pemilu damai. Iya. Kami atas nama KPU Kota Cilegon, mengajak seluruh warga masyarakat Kota Cilegon, khususnya sahabat Lugas TV, tanggal 14 Februari datang ke TPS gunakan hak pilihnya, karena satu suara sangat penting bagi kemajuan bangsa ini 5 tahun ke depan. Jangan golput, karena pemilu ini kan dibiayai oleh pemerintah dengan uang dari masyarakat. Jadi uang kita juga dalam proses pesta demokrasi ini. Manfaatkanlah hak itu sebaik-baiknya, karena disitulah kedaulatan masyarakat terwujud. Oke, luar biasa. Sahabat Lugas TV, pertanyaan saya sudah saya berikan beberapa pertanyaan, bahkan 10 dari pertanyaan. Biasanya saya hanya 10 doang nih pertanyaan. Ini sudah ada 13 pertanyaan, dijawab dengan lugas oleh KPU Kota Cilegon, Kanda, Pak Terohman. Silahkan Kanda, Ketua, untuk closing statement-nya. Kami mengajak bahwa masyarakat Kota Cilegon dalam pesta demokrasi ini, silahkan pilih para calon ini sesuai dengan pilihannya masing-masing. Jangan juga, jangan tidak boleh menjelek-jelekan calon lain di luar dukungannya. Karena apa? Karena kondusivitas, keamanan, kedamaian, Kota Cilegon itu perlu kita jaga bersama-sama. Walaupun proses dan tahapan ini pemilu ini berjalan dengan baik, tapi kondisi tidak aman, ya akan yang rugi nanti masyarakat kita sendiri. Untuk itu jaga kondusivitas, jaga perbedaan, untuk kita memutuskan persamaan bersama-sama. Oke, sahabat Lugas TV, tentunya pesta demokrasi sekali lima tahun ini adalah untuk menentukan pemimpin ke depan bangsa kita, baik di legislatif maupun di eksekutif. Tentunya ajakan daripada Ketua KPU supaya menciptakan pemilu damai ini. Artinya, mari kita sama-sama, bukan bisa bekerja hanya KPU saja. Tentunya semua sektor mitra harus bersama-sama bagaimana kondusivitas menciptakan pemilu damai, khususnya di Kota Cilegon, di Kota Industri. Terima kasih sekali lagi, karena kita sebagai kontrol sosial siap selalu menyampaikan edukasi kepada masyarakat khususnya tentang pemilu ini. Mudah-mudahan pemilu legislatif maupun calon presiden ya, capres, berjalan dengan baik dan tidak ada halangan ada apapun. Mudah-mudahan Ketua juga sama tim konfusioner lainnya harus sehat, kalau tidak sehat kan ini juga ya Ketua ya. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan langsung di Outdoor Lugas TV, yaitu podcast SIDAK, yaitu seputar informasi dunia politik dengan narasumber kita Ketua KPU Kota Cilegon, Kanda Patrohman. Terima kasih, Kanda sampai jumpa.